Intro Siapa tak kenal kopi? Minuman yang memiliki kandungan kafein cukup tinggi ini banyak digemari Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia Di Sulawesi Tengah beberapa daerah mengembangkan komunitas perkebunan khususnya kopi Kalau biasanya Anda melihat bunga dan tanaman hias menghiasi pekarangan rumah Di desa satu ini Anda akan mendapati seluruh warga yang berada di desa Watu Tau Rodo-Rodo Kabupaten Poso ini memilih menanam kopi di pekarangan rumah mereka selain bertami sayur-mayur Warga yang bermukim di desa ini merupakan transmigren dari Pulau Jawa dan Bali Tanaman kopi sendiri merupakan tanaman yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang bagi warga desa tersebut Beberapa jenis kopi yang ditanam di desa ini merupakan jenis kopi Arabica dari Lampung dan juga kopi lokal setempat Salah seorang pembeli kopi mengaku harga kopi saat ini tidak berpengaruh dengan pandemi Covid-19 Kalau dia cuman kalau panen raya dia pastinya turun karena banyak barang paling turun pun enggak banyak ya paling seribu Rp. 500 harga kopi tetap stabil Warga kopi tetap stabil ya Barangnya kurang Barangnya yang kempes gitu Kalau yang rumah itu yang kias gitu Kalau itu memang bagus-bagus di kebunnya sana Ya hasilnya udah terlalu banyak Kalau yang banyak itu disipuk Dataran tinggi napu di Kabupaten Poso memang dikenal merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Sulawesi Tengah Wilayah ini merupakan sentra produksi kopi yang terbilang cukup laris dijual di pasaran Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah